Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya di channel One's Official Baiklah teman-teman, Alhamdulillah patut kita syukuri Bahwa baru-baru ini kita sudah mendapatkan kabar baik Kabar yang membuat hati kita senang sebagai umat muslim Karena baru-baru ini sudah ada tindakan yang cukup baik Dari pemerintah Jawa Barat dan juga MUI berikut ormas-ormas yang lainnya Untuk menentukan bagaimana nasib Panjigumilang atau Al-Zaitun ke depannya Dan juga sudah kita ketahui bersama beberapa hari yang lalu Wakil Gubernur Jawa Barat akan mengundang 300 ulama Kiai, Ustadz, dan pimpinan pondok pesantren Untuk menentukan pondok pesantren Al-Zaitun ini sesat atau tidak Untuk menindaklanjuti ke depannya Dan menindaklanjuti bagaimana nasib pondok pesantren Al-Zaitun ke depannya Dengan adanya kejadian Al-Zaitun Ini penting kalau kami sampaikan Bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat besok hari Senin Akan menyikapi tentang kejadian yang ada di Zaitun Sebenarnya kami sudah beberapa kali menyikapi Sesuai dengan perintah Pak Gubernur Bahkan menguatkan kembali Pak Gubernur tadi malam Memerintahkan kepada saya Untuk merespon apa yang terjadi hari ini tentang Al-Zaitun Belum bisa membuat sebuah keputusan pihak Pemerintah Pemprov Sebelum ada gerakan permusyawaratan yang akan dilaksanakan pada hari Senin nanti Jadi minimal saya akan mengundang 300 Kiai Di situ ada Ormas Ada Kemenad Ada MUI Dan juga ada pimpinan pondok pesantren Karena tidak semua pimpinan pondok pesantren Ulama Syahul Masaih masuk kepada pengurus MUI Tidak semua masuk kepada Ormas Ormas Islam maksud saya Bukan Ormas kemasyarakatan Selain itu ketua MUI Indramayu Telah memberikan tanggapannya Terkait penyimpangan dan kesesatan pondok pesantren Al-Zaitun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Muhammad Syatori SIMA Tegah Umum MUI Kabupaten Indramayu Saya akan memberikan statement Terkait dengan Al-Zaitun Dengan segala yang terjadi di Akhir-akhir ini Pertama Bahwa Al-Zaitun Syariat yang dikembangkan Yang dilakukan Sangat tidak sama dengan Tata cara Peribadatan umat Islam pada umumnya Sholatnya Puasanya Hajinya Bahkan Banyak viral Di media-media sosial Bahwa haji tidak harus di Mekah dan Madinah Cukup Cukup haji Di Indonesia Sebab Disamakan bahwa negara Indonesia Tanahnya adalah tanah yang suci Sangat Tidak sesuai sekali dengan Syariat Syariat Islam pada umumnya Yang kedua Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indramayu khususnya Jangan ikut Berpendidikan di Azaitun Sebab ketidaksamaan Akidah Tidak kesamaan Tidak ada kesamaan Cara pandang dalam rangka beribadah Syariat-syariat Yang dilakukan oleh mereka Dengan alasan Agar jangan sampai terjadi Kontradiksi dengan masyarakat Dengan para orang tuanya Dan sebagainya Indramayu Indramayu Daerah yang sudah tenang Jangan sampai Diwarnai dengan hal-hal perbedaan Yang tidak berarti Yang ketiga Memohon kepada pemerintah Segera hadir Dalam rangka menyelesaikan Keresahan Kegaduhan masyarakat Indramayu Bahkan di Indonesia Yang menyaksikan Viralnya Syariat-syariat Islam Cara mereka Oleh karena itu Kami mengharapkan sekali Memohon kepada pemerintah Segera selesaikan Kemulut-kemulut Keresahan Kegaduhan Yang terjadi di masyarakat Indramayu Secara umum di Indonesia Gara-gara viralnya Dan diviralkannya oleh mereka Tata cara peribadatan Yang syariatnya Jauh berbeda Dengan syariat-syariat Islam Para umumnya Dan juga Ormas-ormas Islam pun Yang ada di Jawa Barat Sudah mulai menanggapi Dan memberikan fatwa Atas kesesatan Dan penyimpangan Yang dilakukan Oleh podok pesantren Al-Zaitun Nah baiklah teman-teman Disini saya akan mereaksi Bagaimana tanggapan Atau fatwa Daripada GMNU Jawa Barat Generasi muda Nahdotul ulama Kita simak videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salamun halamanit Tabak al-huda Wassalatu Wassalamu halah Nabi Mustafa Sama Aba Kami GMNU Generasi muda NU Jawa Barat Menindak lanjuti Serta perlu adanya Ketegasan Dan tawqid yang mana telah disampaikan dari para masyayih LBN PWNU Jawa Barat yang telah melakukan cek dan recek, melakukan bahas penelitian dengan saksama yang berkaitan dengan Mahad Al-Zaitun, Kabupaten Indramayu Jawa Barat maka dari itu GMNU, generasi muda NU Jawa Barat pun mengambil sikap sebagai berikut 1. Mahad Al-Zaitun berpaham sesat dan menyesatkan karena oke guys, sudah kita dengarkan bahwasannya penuh pesantren Al-Zaitun memiliki paham sesat menyesatkan penafsiran-penafsiran Al-Quran sangat jauh dan tidak sejalan serta bertentangan dengan paham Ahl Sunnah Wajah Ma'ah yang berpegang teguh pada Al-Quran, As-Sunnah hias dan ijimah ulama betul kedua, haram hukumnya belajar menimba ilmu agama di Mahad Al-Zaitun, Indramayu Jawa Barat oke, kita bisa dengarkan bahwasannya haram hukumnya memasukkan anak kita ke pondok pesantren Al-Zaitun haram hukumnya anak-anak kita belajar menimba ilmu di pondok pesantren Al-Zaitun oke, kita lanjutkan karena manhaj dan nasab keilmuan yang tidak tersambung kepada ulama-ulama salah tu salah ketiga, haram hukumnya generasi muda belajar menimba ilmu agama di Mahad Al-Zaitun karena nasab, kitab-kitab yang diajarkan tidak mutasir kepada manhaj Ahl Sunnah Wajah Ma'ah maka jika saja ada ungkapan bahwa berikan kami tujuh pemuda akan kegencangkan dunia bisa anda bayangkan jika pemuda itu adalah pemuda-pemudi jebolan-jebolan Al-Zaitun yang na'udzubillah, na'udzubillah, semua na'udzubillah, minta'lik tujuh pemuda akan menggoncangkan dunia ini bayangkan kalau itu jebolan Al-Zaitun menggoyangkannya bukan menjadi hal-hal yang positif dalam artian menggoncangkan kemaksiatan, kezoliman, dan kemungkaran agar kembali ke jalan yang benar dan menjalankan perintah-perintah Allah SWT itu yang dimaksud tujuh pemuda yang menggoncangkan dunia sesat, menyesatkan, tersesatkan, dan kesesatan dan bagaimana jika sekarang ini jebolan-jebolan mereka sudah lebih daripada 20 ribu pemuda-pemudi yang tersesatkan bertebaran diantara para pemuda di Jawa Barat ini khususnya di negara kesatuan Republik Indonesia secara umumnya na'udzubillah, semua na'udzubillah, artinya generasi muda masa depan Jawa Barat akan berpotensi besar dihancurkan oleh paham-paham sesat yang menyesatkan bahwa bahaya latin ini sudah sangat mengerikan siapakah yang harus melanjutkan estafet dakwah Islam di ranah pasundan secara khususnya jika bukan kita sebagai para pemuda-pemudi yang berada di ranah pasundan ini dan jika pemuda-pemudi kita telah dirusak akidahnya khususnya dirusak secara doktrin sesat tersistematis doktrin sesat terstruktur dan doktrin sesat secara masif seperti Ma'ad Al-Zaitun, Indramayu, Provinsi Jawa Barat ini maka dari itu kami dari generasi muda NU Jawa Barat menghimbau kepada pihak penegak hukum dan instansi terkait untuk segera menutup Ma'ad Al-Zaitun tersebut yang berlokasi di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat juga kepada Kementerian Agama RI, CQPD Pontren Kemenang RI untuk mencabut izin operasional pesantren dan NSPV Al-Zaitun demi kemaslahatan dan keselamatan generasi muda kita dari paham-paham yang membahayakan manhaj ahlus sunah wa jamaah agama kita, agama Islam dan juga bangsa kita dan negara kita yaitu negara kesatuan Republik Indonesia Demikian, kami dari GMNU Jawa Barat menyatakan sikap semoga semua ini menjadi hikmah terbaik buat bangsa kita dan segalanya kami serahkan kepada Allah Azza wa Jalla wa ufayyudhu amri illallah wallahul mu'afiq ila akwam utarih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh begitu jelas ya paparanya dari GMNU Jawa Barat ini sangat luar biasa sekali penyampaian dari GMNU tadi harus benar-benar direspon positif oleh pemerintah Jawa Barat pemerintah Indonesia khususnya apalagi tadi disampaikan menyangkut bagaimana generasi muda Jawa Barat ke depannya kalau sejak sekarang mereka dididik oleh lembaga pendidikan yang berpaham menyimpang dan menyesatkan jadi bisa hancurlah Jawa Barat khususnya ya umumnya Indonesia juga karena mereka nantinya yang sudah lulus di Al Zaitun ini akan mengamalkan ajaran-ajaran yang pernah mereka belajar di Pondok Pesantren Al Zaitun jadi kasus ini bukanlah kasus yang sepele ini benar-benar kasus yang serius yang harus benar-benar ditanggapi dengan tegas agar generasi penerus bangsa ini bisa selamat dari paham-paham yang sesat dan menyimpang dan juga tadi sudah disampaikan bahwasannya haram hukumnya memasukkan anak kita ke Pondok Pesantren Al Zaitun jadi jangan sampai setelah ini ada lagi orang tua yang memasukkan anaknya ke Pondok Pesantren Al Zaitun karena sebentar lagi kita akan memasuki tahun ajaran baru dan lembaga-lembaga pendidikan membuka pendaptaran penerimaan siswa atau santri baru jadi jangan sampai ada lagi orang tua yang memasukkan anaknya ke Pondok Pesantren Al Zaitun untuk menimba ilmu disana baiklah teman-teman ini saja pembahasan kita di video kali ini kita pantau terus perkembangan ke depannya seperti apa kita berjumpa kembali di video berikutnya sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati